Agresi militer Israel di jalur Gaza, Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilih jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin, Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 di antaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari empat divisi tentara IDF yang beroperasi di Jolorgaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang.